Untuk penanaman cabai misalkan ini bisa nggak Kang? Sama seperti ini juga kalau untuk cabai pakai pupuk dasar juga Kayak waktu itu kita nanam CMK Karisma juga kayak gitu Pakai pupuk dasar juga Walaupun waktu itu kan bekas timun suri Kang Timun suri Kang bulan puasa ya kita siram lagi kayak tadi itu Kita siram kapur lagi Kita kasih pupuk organik cair lagi Baru ditanamin cabai Alhamdulillah tanahnya juga gembur Dan sekarang masih bagus juga ini untuk Tanahnya kelihatannya masih bagus sih Kang Masih hitam gitu Nah kalau bisa nanti akan juga bikin nitrobacter itu mudah Dari tanah di bawah kandang kambing ya Jengkalin satu jengkal dari permukaan tanah Kemudian ambil yang di bawah aja Jangan yang di permukaannya Yang di bawah satu jengkal dari permukaan Intinya yang gembur itu ya Yang agak basah di bawah Yang agak basah di bawah kandang kambing Sekitar satu jengkal Akan ambil satu sendok Tanah itu Kemudian satu sendok urea Air satu liter Itu untuk membuatnya Terus nanti fermentasi selama Empat hari itu Kang Dikocok tiap hari itu Jadi nanti ada Selama empat hari dikocok tiap hari? Ciri-cirinya itu nanti ada gelembung Seperti busa di permukaannya Kemudian aromanya Seperti aroma balsam Itu ciri-ciri berhasil Terus gak bisa ditutup rapat juga Kang Soalnya bakterinya Bakteri aerob Jadi masih membutuhkan udara Ya jadi dibiarin aja Terbuka gitu Kalau misalkan mau pakai kain Bisa ditutup pakai kain aja Asal dikocok tiap hari Kalau ada aerator mah Dimasukin aerator Biar ada blok untuk terus Itu cara menggemburkan tanah Tapi disana bagus itulah Hanya waktu itu ya Dekat air juga Banyak bagus Cuma kan Belum ada yang bisa Untuk mengaplikasikan Cara tanamnya Jadi saya menggesin itu Kesatu Ingin membagikan masyarakat disana Agar mereka itu Mengikuti langkah-langkah Cara banggaman seperti ini Saat ini Kang Saya mau tanam cabai Kang Cabai itu Karena saya punya bibit cabai Jadi bibit cabai itu belum saya Tanam-tanamin gitu Kan saya hanya kena kawan Jadi isi penjapa gitu Ya Cabai itu juga Perlu di jeda itu Gak boleh langsung ditanam cabai itu Kita kasih pupuk dasar dulu Kasih kapur minimal Kita tabur kapur Satu minggu ya Setelah tabur kapur Baru kita masukkan pupuk organik cair Pupuk organik cair apa aja itu Boleh Kang Kan ada di sekitar bedengan itu Ada lendut Kalau bahasa ininya malut Kalau bahasa Sunda Maja Itu juga bisa dibuat Pupuk dasar Itu juga bisa menggemburkan tanah Itu perwakilan dari nitrobakter juga itu Bisa menggemburkan tanah Nah ini bisa Gak harus ya Kang ya Karena ini Sudah banyak Sudah banyak ya Saya juga pernah ya Ngambil dari sini Dari akar bayam Saya kasih nasi Tumbuh juga jamur triko Di sini Iya Mungkin sudah rame Jamurnya di sini Terima kasih nih Kang Sudah dikasih pencerahan Dari awal Saya bertanya Sampai Saya mau Ini Selesai Jadi Saya dapat ilmu Dari Kang Noman Mudah-mudahan dapat saya Pergunakan Untuk Kedepannya Mudah-mudahan Ilmu yang Kang Noman Ajarkan kepada saya Dapat berkah Dan dapat Amin Untuk dipiru Untuk orang lain juga Seperti Kang Noman Ya untuk cabai itu Saya saranin Gemburkan dulu tanahnya Suburkan dulu tanahnya Kasih dulu mikroba Misalkan trikoderma Kalau misalkan Gak mau ribet Beli aja Kang Kan di toko itu ada Trikoderma Beli aja itu Jadi seminggu setelah pengapuran Nanti kita Encerkan Kan ada dosisnya disitu Di toko itu Kemasannya ada bacaannya Trikoderma itu Nanti sesuai dosis aja Siramkan aja di Bedengan yang mau ditanami Nanti Setelah dikocor trikoderma Sekitar satu minggu Setelah dikocor trikoderma Baru akan tanamin Cabai Soalnya cabai Lebih susah dari timun Iya Lebih susah Itu Pusarium Juga Rawan Untuk itu Rawan dari Mutung itu Iya Katang-katang Pucuknya itu kan mutung Nah kalau Incektisida Buat cabai juga Sangat penting Abamectin Imidacroplit Itu harus ada dua Minimal Minimal Apidor Kalau nama Merk dagangnya ya Apidor Sama Demolis Kalau ada duit Itu yang Paten Buat cabai Itu untuk penyeprayannya Untuk cabai Saya juga bisa Nyaranin doang Saya juga Banyak ada yang Keriting Kalau untuk cabai itu Biasakan ada Kelebihan Dan kekurangan Terima kasih Saya mau permisi Mau pulang Sekarang waktu Sudah sore Itu aja pesannya Oke Siap Terima kasih